Sementara itu tes pramusi MotoGP dihelat dengan sistem bubble atau gelembung sehingga seluruh yang terlibat hanya berada di zona tertentu. Namun banyak tersebar di media sosial para pembalap bercengkrama dengan masyarakat lokal. Tes pramusi MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tegah, Nusa Tenggara Parat dikelar dengan sistem bubble atau gelembung karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Meski sistem bubble diterapkan namun di media sosial perseliwaran video dan foto, aktivitas para pembalap yang berada di luar tempat yang ditentukan. Ada yang berinteraksi dengan masyarakat berkeliling permukiman hingga membeli pulsa di kontor lokal. Yang tak kalah mencuri perhatian yaitu Mark Marquez yang mengabadikan momennya saat berada di bukit dengan background pantai. Dalam postingannya, Marquez menulis caption In Love With This Peace yang berarti bahwa ia jatuh cinta dengan Mandalika. Unggahan Marquez ini sempat menjadi sorotan lantaran dugaan lokasi tersebut berada di luar kawasan hotel. Terkait hal ini, Vice President Director MGPA Cahaya Diwanda menjelaskan pantai yang didatangi pembalap tersebut telah ditutup sehingga dipastikan aman. Selain itu, lokasi yang dikunjungi langsung tersampung dengan hotel tempat ia menginap. Semarin mereka sempat jalan-jalan ke pantai, di mana pantai itu kita close hanya untuk mereka. Artinya mereka juga tetap aman, jadi mereka juga tidak berinteraksi dengan siapapun di dalam pantai itu. Lalu juga mereka beraktifitas banyak di pantai yang tersambung dengan hotel-hotel mereka. Jadi mereka jujur kalau kita lihat postingan-pustikan mereka, mereka sangat terpesona dengan keindahan alam Indonesia. Selain terpesona dengan keindahan alam Mandalika, para rider juga terpesona dengan keindahan sirkuit Mandalika. Para pembalap pun merasa tertantang dengan tikungan yang ada di lintasan sirkuit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, ANYUS, melaporkan.